Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua masih dalam keadaan yang tetap semangat dan terus menjalani aktivitas seperti biasa meskipun kita sekarang dibatasi dengan kondisi yang ada tetapi jangan sampai itu menjadi alasan kita untuk tidak berproduktif dengan baik dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang penggabungan antara audio dan video masih sama seperti kemarin konsepnya akan tetapi pada konsep kali ini hanya saja berbeda dalam jenis berita yang akan saya jadikan bahan sebagai tutorial untuk penggabungan audio dan visual sampai menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga menjadi sebuah penyajian berita yang lebih bisa menjelaskan makna dan pesannya melalui dubbing yang akan saya gunakan yaitu sebagai seorang narator dalam berita ini saya disini sudah punya bahan-bahan ya disini sudah ada beritanya kemudian disebelah kiri sudah ada hasil record dari suara saya menjadi seorang narator di berita ini di dalam sini juga saya sudah menamakan file projectnya menjadi edit berita buffer 373 kita langsung aja ke tutorialnya oke disini saya sudah klik video yang akan saya pergunakan tidak perlu kita cut karena memang akan kita gunakan videonya sampai dengan durasi 1 menit 53 detik jadi kita langsung tarik aja ke kolom timeline oke sudah pindah nih ke kolom timeline dengan baik sekarang kita memasukkan audio yang sudah saya record ke dalam kolom timeline ini sehingga menjadi sebuah kesatuan dengan video yang ada tapi kita pindah dulu karena disini saya akan menempatkan untuk narasi pertama akan saya tempatkan di bagian video apa dan kemudian narasi selanjutnya di bagian video apa jadi kita konsepin dulu nih ya saya akan mulai dari audio yang pertama oke untuk audio yang pertama saya akan mulai dari video bagian footage ini sebagai pemuka kita langsung tarik aja audionya coba kita play dulu latihan militer dengan nama Sandimo Davian Asaman Velayat merupakan latihan bersama yang diselenggarakan oleh tentara Iran dan IRGC atau Kops Pengawal Revolusi Islam kemudian untuk audio yang kedua kita akan lanjut ke footage yang ini yang sudah saya gedah kita ambil dulu audionya kita tarik langsung ke dalam timeline kita play coba laporan di Iran menunjukkan bahwa sistem pertahanan permukaan ke udara buffer 373 mencapai target dengan bantuan pesawat drone udara pada upaya pertamanya lanjut kita ke audio ketiga nah disini saya akan memulai dari footage yang sudah saya jedah kita ambil aja langsung audionya coba kita play buffer 373 adalah sistem rudal permukaan ke udara bergerak jarak jauh Iran menggambarkannya sebagai sistem rudal S-300 Rusia yang setara oke untuk audio terakhir yang ini saya akan pilah dulu kemudian akan saya masukkan ke dalam footage oke kita masukkan ke bagian footage yang ini kita tarik ke dalam kolom timeline sekarang coba kita play rudal tersebut diproduksi oleh Kementerian Pertahanan Iran yang bekerja sama dengan bantuan dari kontraktor, produsen, dan universitas lokal oke sekarang saya sudah menggabungkan antara audio dan video namun saya rasa masih kurang untuk benar-benar menjelaskan apa yang saya sampaikan sebagai seorang narator dalam video ini jadi saya akan menambahkan titel dan subtitle yang akan berada di dalam bawah video yang biasa kita tonton di berita jadi saya akan menambahkannya terlebih dahulu disini saya akan menambahkan titel untuk sebagai penegas kita langsung aja ke bagian new kemudian legacy title oke sekarang saya akan mulai untuk bikin kotaknya saya akan menggunakan persegi panjang ini kemudian saya tarik sampai full kalau bisa kita lebihin agar tidak ada ruang yang tersisa nih antara footage dengan kotak yang ada kemudian saya mungkin akan lebih tarik ke atas dan saya akan ubah warnanya menjadi warna biru kemudian untuk bagian bawah sama saya akan buat kotaknya namun untuk bagian bawah ini saya akan menggunakan warna putih kita tarik dulu oke dan sekarang kita tambahkan title kemudian untuk titel yang kedua disini biasanya diisi dengan lokasi jadi karena lokasinya di Iran kita ketiknya Iran saya akan tempatkan di bagian sini coba kita play dulu latihan militer dengan nama Sandi Modavan Asseman Velayat merupakan latihan bersama yang diselenggarakan oleh tentara Iran dan IRGC atau Kops Pengawal Revolusi Islam karena titelnya menurut saya terlalu cepat untuk hilang saya akan tarik agar lebih lama sampai sini oke kemudian kita lanjut ke dalam titel yang kedua sama dengan konsep tutorial seperti minggu kemarin kita gak usah ribet-ribet lagi untuk bikin shapes yang sama untuk cara pengerjaan yang ulang kita cukup duplicate aja titel yang sudah ada dan juga kotak yang sudah disediakan jadi kita klik kanan kemudian kita duplicate nah kita klik 2 disini kita tinggal ubah aja sesuai dengan kalimat yang ingin kita buat oke kalau sudah kita tarik kita play kita play laporan di Iran menunjukkan bahwa sistem pertahanan permukaan ke udara buffer 373 mencapai target dengan bantuan pesawat drone udara pada upaya pertamanya oke kita tarik lebih panjang sedikit untuk titelnya kita lebihkan kemudian kita lanjut kepada audio yang ketiga disini saya sudah memiliki titel yang telah di duplicate tadi kita klik 2 aja kemudian kita ganti dengan topik yang sedang dibicarakan pada audio ketiga yaitu tentang buffer 373 kita tempatin di bagian sini kemudian kita tarik coba kita play buffer 373 adalah sistem rudal permukaan ke udara bergerak jarak jauh Iran menggambarkannya sebagai sistem rudal S-300 Rusia yang setara sekarang kita lanjut ke bagian audio yang terakhir kita sama sistemnya kita duplicate dulu kemudian kita isi dengan pembicaraan yang ada dalam audio yang terakhir disini saya akan menggantinya terlebih dahulu kita tarik coba kita play coba kita play pembicaraan yang bekerja sama dengan bantuan dari kontraktor produsen dan universitas lokal oke audio sudah kita gabungkan dan juga titel sudah kita tambahkan sekarang kita menambahkan untuk efek transisinya sebagai presenting dan closing yaitu kita langsung aja ke efek kemudian kita pilih video transition kita pilih di solve untuk bagian awal dan akhir video sama kita pergunakan ke dalam titel bukan hanya untuk video tapi kita akan menambahkan juga untuk audionya nih agar ketika muncul dia akan berbarengan dengan video yang sudah kita berikan transisi tadi proses dari editing untuk edit berita ini sudah selesai sekarang kita tinggal untuk merender dengan cara sequence kemudian render into out proses render sudah selesai dan sekarang kita masuk ke dalam tahap final nih sekarang tinggal kita export aja video yang sudah kita edit dengan cara pencet ctrl M nah sudah muncul kemudian formatnya harus H264 karena agar ketika video ini selesai di export formatnya akan MP4 disini saya akan mengubah output namenya disini saya akan mengubah output namenya pencet ctrl S untuk menyimpan projectnya file nya sudah tersimpan dan inilah hasil dari tutorial editing pada minggu ini semoga tutorial ini dapat membantu dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya latihan militer dengan nama Sandi Moda VN Asseman Velayat merupakan latihan bersama yang diselenggarakan oleh tentara Iran dan IRGC atau Kops Pengawal Revolusi Islam Laporan di Iran menunjukkan bahwa sistem pertahanan permukaan ke udara buffer 373 mencapai target dengan bantuan pesawat drone udara pada upaya pertamanya buffer 373 adalah sistem rudal permukaan ke udara bergerak jarak jauh Iran menggambarkannya sebagai sistem rudal S-300 Rusia yang setara berribang di pantal dan rata menurut berlari Rudal tersebut diproduksi oleh Kementerian Pertahanan Iran yang bekerjasama dengan bantuan dari kontraktor, produsen, dan universitas lokal.